Coba ya Ini gak ada yang boleh minta Tiga bakat Warung Sobbuntut Cut Mutia ini bukan Sobbuntut Sembarangan. Sobbuntut ini sudah melegenda guys. Lokasinya di seberang Masjid Cut Mutia. Menu utamanya Sobbuntut dan terdapat menu pilihan lain seperti Sate dan Iga. Ada tiga varian untuk Sobbuntut di sini, yaitu rebus, goreng, dan bakar. Dan yang menjadi daya tarik di sini adalah kelembutan dari daging buntutnya. Sobbuntut ini sudah berjualan dari tahun 1970. Sangking ramainya, konon tak jarang pejabat juga icip-icip Sobbuntut legendaris ini. Nah, gue agak terkesima. Kok bisa ya warna dagingnya masih merah cantik? Apakah ada resep atau cara memasak khusus ya? Nanti kita tanyain ya guys sama ibu penjualnya. Sobbuntut Cut Mutia ini mempertahankan resep warisan mertua. Dan rasanya melegenda sejak tahun 1970-an. Yuk kita icip-icip. Mau nanya ibu dengan ibu siapa? Saya dengan ibu Ningsi. Ibu Ningsi berarti generasi keberapa nih? Generasi kedua. Generasi kedua, ini berarti resep keluarga ya bu? Iya, betul dari ibu. Kalau Sobbuntut Cut Mutia ini berarti udah 50 tahun bener bu? Tahun 70 mulai. Oh betul. Terus gak kepingin pindah atau buka cabang? Kita Frances ada. Oh di mana bu? Di mana di kemanggisan. Tapi resep tetap dari sini semuanya. Nah bu, rahasianya kenapa dagingnya tetap cantik warnanya merah merona itu gimana bu? Itu mungkin karena tomat sama wortelnya aja kali ya. Oh gitu, jadi mempengaruhi warna dagingnya. Oh jadi gak ada resep khusus sebenarnya? Oh gitu. Makasih banyak ibu. Ayo guys kita eksekusi. Jadi setiap menu yang kita pesen, mau buntut super, buntut bakar, dia akan dapet kuah terpisah kecil. Nah ini tadi sebenernya udah gue cobain dikit. Ini sih kuahnya ini ada sensasi rasa asam. Kayaknya dari tomatnya ya. Banget. Dan yang paling kepo, tadi sih ngobrol-ngobrol dikit sama pemiliknya. Dia ada cara khusus untuk merebus si sop ini, sop buntut ini, supaya warnanya tetap cantik merah gini. Tuh. Bagus banget warnanya. Ayo cobain yuk. Penasaran banget. Senang banget sama tekstur daging yang koyur-koyur begini ya guys. Warnanya cantik, 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 cantik. Bismillah. Rajak orang-orang sama sekali. Gila. Ini wajib pakai nasi. Tempatnya itu sederhana banget guys. Jadi gak bisa parkir banyak. Ini apa ya guys? Pelan-pelan pas supir. Pelan-pelan pas supir. Sambelnya. Coba pakai sambel. Sambelnya gak asam. Kalau udah kayak gini sih, kayaknya gak perlu pakai juluk lagi ya. Karena dia gak bos sama sekali. Ini buntut super guys. Buntut super ini. Oh enggak, ini sop. Iya bener. Sop buntut super isinya buntut semua. Kalau yang biasa dia campur ada dagingnya, ada iganya. Ini kalau yang super dia buntut semua. Empuk. Kelihatan dari teksturnya. Wuh. Yang bakar nih. Coba ya. Ini gak ada yang boleh minta. Yang gue. Enak. Di sini juga disediakan acar guys. Ada penting juga. Ada kerupuk kampung. Acarnya asam gak ya? Enggak. Sambil nunggu tadi sebenernya gue udah cerminin sih kering kentang ini. Rasanya emang enak itu ya. Judulnya sih teri kentang. Tapi terinya gak begitu bertabur dia. Enak banget. Coba ya. Pakai nasi. Karena dia gurih. Jadi cocok nih. Gurih. Kuahnya asam. Hmm. Sekarang cobain perkedelnya guys. Sisi porsi ini isinya tiga. Cobain. Hmm. Biasanya. Habis seledri ini lagi dalem. Gue gak suka seledri. Tapi perkedananya enak. Menurut gue seledri itu saya rangal. Lagi getus. Nah yang ini iga. Iga sapi. Bagian mana yang kita mau geragutin guys? Yang ini. Coba ya. Ini pake tangan enak. Apakah dagingnya akan lepas. Iga bapak. Hmm. Gak ada perlawanan sama sekali. Ini bagian apa ya guys? Agak kenyal nih. Yui. Oke. Sekarang kita cobain sate. Di sini ada sate ayam. Ada sate kambing. Gue pengen nyambahin ayam. Kubunya kecap dan kacang ini dicampur. Tapi gak ada rawitnya. Nah ini dari tadi. Gue datang jam 10 tadi ya. Pesanan udah banyak guys. Go food, go food. Ada yang beli juga tadi di sini. Udah nungguin ya. Dibungkus tapi. Emang sih kayaknya kalau di sini nyamannya dibungkus ya. Karena tempatnya terbatas. Dari semua menu yang gue icip. Gue lebih tertarik sama buntut bakar dan sop buntut supernya yang empuk banget. Untuk kuahnya cita rasa asamnya sangat kuat. Mungkin karena tomat yang melimpah dalam kuah kaldu sopnya ya. Nah kalau kalian mau coba makan di sini. Jangan terlalu siang ya guys. Karena sop buntut supernya cepat habis. Oke guys selesai sudah. Gue icip-icip sop buntut legend dari Cud Mutia. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di dairi Cini. Ya kan? Sampai ketemu lagi di dairi Cini. Sampai ketemu lagi di dairi Cini.